Karena tadi ada yang nanya Jadi kalau kamu ingin belajar digital marketing atau jualan online Pasti kebanyakan orang bilang Oh kamu orang sama target market Oh target market mu siapa Kenapa? Karena simpelnya seperti ini Coba kamu bayangkan Kalau saya ingin jualan ikan jopak Kedua target pasar yang berbeda Target pasar satu adalah orang yang tahu kenapa harus belikan jopak Sementara target pasar kedua adalah orang yang gak tahu kenapa harus belikan jopak Tentunya sama sama ikan jopak Tapi target marketnya berbeda Yang kita komunikasikan pasti berbeda Misalnya untuk target pasar satu adalah orang yang sudah tahu kenapa harus belikan jopak Kita bisa buat copywriting contohnya seperti ini Jual ikan jopak half online di Buir Gendernya, usianya, tipe, pengirimannya Yuk segera milik ikan jopak ini Itu boleh banget Kenapa? Karena mereka sudah tahu kenapa harus belikan jopak Sementara kalau target pasar kedua Yang gak tahu kenapa harus belikan jopak Tentu kita komunikasinya harus beda Atau framingnya beda Kayak gini Kita ambil angle kalau misalkan untuk mendidik anak kecil Bisa kasih hewan peliharaan Nah, hewan peliharaannya apa yang cocok Selalunya akan jopak Jadi bisa kelihatan ya Kenapa target market itu penting Karena beda target market Tentu beda yang kita komunikasikan Jadi itu Semoga menjawab Dan Dan Terima kasih telah menonton!